Istilah golput atau golongan putih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian menyatakan sebagai hak, namun undang-undang menyatakan mengajak atau menyebabkan pihak lain untuk tidak memilih atau golput sebagai tindak pidana. Pemilu 2019 semakin dekat. Sebagian masyarakat akan memilih salah satu dari dua pasangan calon, namun ada sebagian lainnya yang memutuskan untuk tidak memilih salah satu dari kedua pasangan calon alias golput. Dalam diskusi yang berlangsung di kantor LBH Jakarta Pusat, sejumlah RSM kompak menegaskan bahwa pilihan golput yang nanti dipilih masyarakat merupakan hak setiap warga negara dan tergolong dalam bagian kedalautan rakyat. Saya pikir alasan-alasan yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Arief mengenai orang golput tuh banyak argumentasi yang bisa disampaikan. Tetapi yang paling penting adalah golput atau pilihan untuk tidak memilih adalah salah satu ekspresi politik yang itu adalah bentuk dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan setiap warga negara untuk menentukan sikap dan ekspresi politiknya. Jadi itu yang penting untuk kita catat bersama-sama. Banyak faktor yang memengaruhi keputusan untuk golput, seperti faktor ketidakpercayaan si pemilih, hingga faktor lain yang menyebabkan si pemilih tidak bisa memberikan hak suaranya. Ini ada berbagai jenis golput, jadi seharusnya kita bisa bedakan dan ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya DPT ataupun karena memang dihalangi oleh majikannya. Nah ini saya akan membahas sedikit bahwa golput itu adalah hak bagian dari hak posisional warga negara karena hak untuk memilih dan dipilih itu bagian dari hak posisional. Posisi seorang atau sekelompok orang yang memilih untuk tidak memilih sama sekali bukanlah termasuk pelanggaran hukum. Golput yang tergolong melanggar hukum adalah ketika seseorang menghilangkan hak pilih secara sengaja seperti memaksa karyawan untuk bekerja di hari pemilu atau melarang seseorang pergi ke TPS. Pembelian uang untuk memaksa masyarakat untuk golput juga dapat dikenakan pidana. Dari Jakarta, Bina Dita Ginting, Sugi Cahadi, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!